Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak hebat hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan bersemangat dalam belajar Berjumpa lagi di kelas Ibu Ridi Dalam pembelajaran muatan lokal bahasa banjar Pada video kali ini kita akan membahas tentang Flora dan fauna yang ada di Kalimantan Selatan Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini Mari terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Agar pembelajaran hari ini berjalan lancar dan bermanfaat Berdoa dimulai Berdoa selesai Oke, selanjutnya Sebelum kita menuju materi pembelajaran kita pada hari ini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu Diharapkan setelah kalian selesai menonton video nanti Kalian mampu Yang pertama Menyebutkan nama flora dan fauna di Kalimantan Selatan Yang kedua Menyebutkan ciri-ciri flora dan fauna Dan yang ketiga Mengidentifikasi flora dan fauna di Kalimantan Selatan Sekarang Anak-anak ibu Coba perhatikan Gambar berikut ini Kira-kira di antara kalian Apakah sudah pernah melihat buah ini ya? Wah, buahnya seperti buah nangka Durian Apakah buah ini adalah buah nangka atau buah durian? Atau buah cem padak? Ternyata buah ini adalah buah khas Kalimantan Selatan Namanya adalah buah tarap Buah tarap Atau dikenal dengan nama ilmiah Artocarpus odoratissimus Adalah sejenis buah nangka Dengan ukuran yang lebih kecil Rasanya manis dengan bau yang menyengat seperti durian Buah tarap matang biasanya bisa langsung dimakan Dan juga biji dari buah tarap ini bisa direbus dan dibakar untuk dijadikan makanan Buah tarap mentah bisa kita buat menjadi sayur Atau dalam bahasa banjar Samu jaruk tarap Nah, anak-anak ibu yang belum pernah mencoba samu atau jaruk tarap Bisa mencoba mempraktekan resep di bawah ini Ini adalah resep jaruk tarap Cara pembuatannya dan juga bahan-bahannya bisa dilihat pada gambar berikut ini Oke, selanjutnya Perhatikan buah berikut ini Apakah ada yang tahu buah apakah ini? Ya, tepat sekali Buah kalangkala Buah kalangkala dengan nama ilmiah Buah kalangkala tumbuh di hutan Kalimantan Buah kalangkala matang bisa kalian langsung makan Buah kalangkala ini berbentuk bulat berwarna hijau ketika masih mentah Dan berwarna merah muda ketika sudah matang Buah kalangkala termasuk buah musiman Banyak tumbuh di daerah hulu sungai Nah, buah kalangkala ini bisa dijadikan masakan lezat Yang bisa meningkatkan napsu makan Berikut ini adalah resep Cara membuat jaruk kalangkala Oke, selanjutnya Binatang apakah ini ya? Bentuk tubuhnya memang seperti komodo Tetapi ini bukan komodo loh Ini adalah biawak Dengan nama ilmiah Lantanotus borneoensis Biawak adalah binatang yang hidup di dua alam Dia bisa hidup di darat Dan juga bisa hidup di sungai Biawak ini dia aktif di malam hari Dan membuat sarang di tanah Panjang tubuh biawak Kira-kira 45 sampai dengan 55 cm Ciri-ciri tubuhnya Memiliki kelopak mata transparan Hidung tumpul Tidak mempunyai telinga Tetapi tetap bisa mendengar Nah, biawak ini memiliki kulit bergerigi Seperti buaya Yang tersusun rapi Dari kepala sampai ekornya Warna kulit atas berwarna coklat tua Dan bagian bawah berwarna coklat muda Biawak ini memiliki 4 kaki Dan setiap kakinya terdapat 5 jari Biawak berkembang biak dengan cara bertelur Atau ovifar Oke, selanjutnya Binatang apa ya ini ya? Bentuknya seperti kura-kura Atau seperti penyu Tapi ini bukan penyu Ataupun kura-kura Ini namanya bidawang Atau bulus Dengan nama ilmiah Amida Cartilaginea Bentuknya mirip seperti penyu Bidawang ini juga memiliki tempurung Seperti kura-kura Bentuk badannya oval Atau lonjong pipi Dan tidak bersisik Dengan bentuk hidung memanjang Umumnya Berwarna abu-abu kehitaman Seperti lumpur Nah, bidawang ini Tidak memiliki gigi Tetapi memiliki rahang yang kuat Dan tajam Ketika ada bahaya Bidawang memasukkan kepalanya Kedalam tempurung Untuk melindungi dirinya Dari musuh Wah, sama seperti Yang dilakukan oleh kura-kura ya Bidawang dimanfaatkan Untuk produk pengobatan Dan kecantikan Bidawang ini berkembang biak Sama seperti Biawak tadi Yaitu dengan cara bertelur Oke Sekian materi kita pada hari ini Sampai jumpa Di video-video pembelajaran selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Kerjakan Soal-soal latihan Yang ada di akhir video Pembelajaran berikut ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya